Berdasarkan hasil rilis gugus tugas COVID-19 Provinsi Jambi pada minggu 13 Desember 2020, Kabupaten Merangin mengalami penambahan kasus baru sebanyak 46 orang. Hal ini membuat tim gugus tugas Kabupaten Merangin kelabakan. Bagaimana tidak untuk kasus yang sudah ada saja masih kekurangan ruangan isolasi, sehingga 46 orang kasus baru ini hingga saat ini masih melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Hal ini dibenarkan oleh jurubicara gugus tugas COVID-19 Merangin, Muhammad Arief, di mana saat ini tim sedang mencari solusi ruangan isolasi. Yang jelas, kata Arief, paling lambat dua hari ke depan semua pasien akan dilakukan isolasi di tempat khusus. Untuk pasien yang isolasi di rumah tetap dalam pengawasan petugas kesehatan di daerahnya masing-masing. 46 ini menunggu ketersediaan ruangan di rumah sakit. Kalau sementara mereka masih di rumah masing-masing, biasanya kita perlu waktu satu sampai dua hari. Penyebaran ini saya sampai sekarang meminta data ini belum juga dijawab, lagi di rekap. Tapi yang jelas ini kemungkinan besar tersebar di sejumlah kecamatan. Luthi Dayat, Jambi TV